Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel potret sejarah Saat ini saya lagi berada di ladang kebu dusun penanggalan desa Dukuh di Moro Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Area persawan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto Tepatnya desa Mbejijom Kali ini saya akan mengajak teman-teman pecinta sejarah budaya peninggalan leluhur Untuk melihat proses ekskavasi sebuah situs kuno peninggalan peradaban masa lampau Kira-kira dari masa kerajaan Majapahit Ekskavasi situs ini dilakukan oleh tim arkeolog BPCB Jawa Timur Hari ini kalau tidak salah itu hari ketiga atau keempat ekskavasi Seperti itu proses ekskavasinya Para pekerja sibuk menampakkan struktur bata merah kuno yang telah ditemukan Bata merahnya lihat itu Bata merahnya besar-besar dan tebal Itu juga para arkeolog ikut membantu proses ekskavasi Sekaligus melakukan pendataan temuan dari situs ini Menurut informasi yang saya dapat Kalau situs ini disebut dengan nama situs Watukucur Keberadaan situs perbakala ini pertama kali diketahui sekitar tahun 80-an Dan ini merupakan ekskavasi untuk yang pertama kalinya di situs Watukucur Selain struktur bata merah kuno Di lokasi yang dulunya dipakai lahan pembuatan bata merah Juga banyak ditemukan sebaran umpak-umpak besar Seperti itu umpak-umpaknya Umpak-umpak batu ini Biasanya dijadikan sebagai penopang Tiang kayu Bangunan di masa lalu Kayak bangunan yang memiliki atap Seperti itu Entah itu genting atau yang lainnya Banyak sekali ini umpaknya Dan disitu ada sebuah zoni Itu nampak kondisinya miring Karena memang di bawahnya sudah dikeruk Coba kita cek zoninya Namun sayangnya Zoni ini tak memiliki cerat Bagian cerat yang biasanya dilewati air Sudah rusak Mungkin kalau ini Sengaja dirusak paksa Gak tau motif perusakan Seperti apa motifnya Sangat-sangat disayangkan ya Kondisinya seperti ini Padahal zoni ini Terkategori Apa itu Benda bersejarah Yang tak ternilai harganya Mungkin keberadaan zoni ini Yang membuat lokasi situs Disebut sebagai situs watu kucur Zoni nya tak ada cerat Untuk jalan mengalirnya air Sementara Lingga pasangan dari zoni Juga tidak ada Seperti ini Lubang tempat lingga Mungkin sekian dulu video Untuk kali ini Coba nanti saya tanya-tanya Ke tim arkeolog DBC Peja Tim Kalau sekarang sih gak enak Kan masih kerja Masih ekskavasi Takutnya ganggu aktivitas Para arkeolog Dan yang pasti Untuk ekskavasi hari ini Tim arkeolog telah berhasil Menampakkan struktur bangunan kuno Berbahan batam merah Yang diperkirakan Struktur itu berbentuk persegi Dan hingga kini Terus dilakukan penggalian arkeologis Namun memang Kondisinya rusak parah Karena selain Berusia ratusan tahun Rusaknya struktur Karena memang tempat ini Dulunya dijadikan Dan lahan Pembuatan Tata merah Oleh Ini yang punya Lahan Selain itu Petugas juga Membongkar Umpak-umpak penyanggah Kayu Yang bangunan Yang masih Terbendam tanah Semangat Dan sehat terus Buat tim ekskavasi Dan arkeolog BPCB Jawa Timur Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan kepada saya Untuk mengambil video Semoga video Konten kali ini Yang cukup singkat Bisa bermanfaat Bagi semuanya Semakin cinta Kepada peninggalan Leluhur Peradaban Masa lalu Watu kucur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati